Pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang, ada lima kertas suara yang bakal dicoblos oleh warga seluruh Indonesia. Yakni pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Bagi warga Tabalong yang terdaftar dalam DPT maupun warga Tabalong yang belum terdaftar dalam DPT, berhak untuk mencoblos kelima jenis pemilihan tersebut. Namun berbeda dengan warga yang berdomisili di Tabalong, tapi pada EKTP-nya domisili luar Tabalong, hanya dapat berikan hak suaranya pada beberapa jenis pemilu saja. Bagi warga yang berdomisili di Tabalong, tetapi di EKTP-nya merupakan warga balangan atau HSU, maka warga tersebut berhak untuk mencoblos DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden. Karena masih satu dapil dengan Tabalong untuk pilek Provinsi Kalsel, yaitu di Kalsel V. Tetapi jika EKTP-nya berdomisili di luar dapil Kalsel V, seperti warga Barabai atau HST, maka warga tersebut hanya berhak memilih DPR RI, DPD, dan Presiden. Sedangkan untuk warga yang EKTP-nya berdomisili di Banjar Baru, namun tinggal di Tabalong, maka warga tersebut hanya berhak memilih DPD dan Presiden. Karena Banjar Baru, Banjar Masin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berbeda dapil DPR RI dengan Tabalong, Balangan, HSU, HST, HSS, Tapin, Baritokwala, dan Banjar. Sementara untuk warga yang bukan berasal dari Kalimantan Selatan, contohnya warga yang EKTP-nya dari Pulau Jawa, maka warga tersebut hanya berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden atau Kepala Daerah. Nah, bagi warga di luar Kalimantan Selatan, seperti warga Kalteng, atau warga Kaltim, maupun warga Jawa, Pulau Jawa, Jawa Tengah, dan seterusnya. Nah, ini mereka cuma berhak memilih Presiden saja, jadi mereka memilih pindahan. Nah, kenapa mereka bisa memilih Presiden? Karena KTP mereka di luar dapil kita, di luar DPD kita, sehingga mereka hanya memilih Presiden saja. Bagi warga yang EKTP-nya bukan berdomisili di Tabalong tersebut, dapat segera mendatangi kantor KPU di Tabalong untuk diberikan formulir A5 atau formulir pemilihan pindahan, sehingga pada saat hari pemilihan dapat menggunakan hak pilihnya. Haris Muhajir, TV Tabalong, melaporkan.